Kabupaten Sarulangun Dalam satu bulan terakhir Terdeteksi tingkat karhutlah Cukup tinggi nih Bahkan hampir setiap harinya Karhutlah terjadi hingga Tiga titik api Di kecamatan Mandi Angin dan kecamatan Pauh Wah Buat seluruh Masyarakat nih Jangan sampai Buang Api ataupun Rokok sembarangan Takutnya terjadi yang Hal-hal yang gak gitu inginkan Kita tengok di pantauan Bang Jack Kebakaran hutan dan lahan Di Kabupaten Sarulangun terbilang cukup tinggi Hal tersebut diakibatkan Dengan human error atau Oknum warga yang terbilang lalai Dalam melakukan perluasan lahan Sehingga hampir setiap harinya Terdeteksi ada titik api Yang membakar lahan warga Di kecamatan Mandi Angin dan kecamatan Pauh Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Amaral Dokor Nelius menjelaskan Hampir setiap harinya Terdeteksi titik api Di kecamatan Mandi Angin Untuk menindak lanjuti hal tersebut BPPD Provinsi Jambi Menurunkan water bumping Dandim berharap Adanya kesadaran warga Dalam melakukan pembakaran lahan Karena angka kasus Starut Ladisar Langon terbilang cukup tinggi Dalam satu bulan terakhir ini Hampir setiap hari Selalu saja ada di Mandi Angin Guru baru Mandi Angin Dan lain sebagainya Namun Karena sudah menjadi Spot Yang hampir setiap hari Atau sudah Dinyatakan Yang kurang lebih siaganya Akhirnya Dari BPPD Dalam hal ini Provinsi Jambi Sudah langsung turun tahan Itu water bumping Ini kemampuan kami adalah Untuk mitigasi Mitigasi maupun sosialisasi Ke masyarakat Yang memiliki pembukaan lahan Nah ini kita mohon Lupa darah Karena kita mau bantu Untuk memitigasi Dijelaskan Dandim Setidaknya setiap harinya Terpantau hingga Tiga titik api Faktor cuaca pun Tidak mengurangi warga Untuk melakukan Pembakaran lahan Dandim juga menduga Faktor utama terjadinya Karhutlah Yakni karena Human error Yang terjadi pada warga Yang kurang menyadari Dampak dan akibat Pembakaran lahan Selamat Riyadi Cek TV Melaporkan